Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel madrim 125 masih diseputar pertanian pertanian di lokasi transmigrasi Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia namun sebelum lanjut videonya jangan lupa like komen dan subscribe Baiklah sahabat madrim jangan kemana-mana madrim akan kembali setelah yang satu ini California nggak papa eh Pak Ustadz tambah keren pakai kacamata teman-teman acaranya kita mau apa ini Pak panen lombok ya Oh ya siap ini di sebelah bawang peri yang baru ditanam Pak nih Oh ya keren ini luar biasa sekali teman-teman jadi ada yang dipanen potong rumput ya tadi ada yang dipanen di depan ada yang baru ditanam dan ini lompoknya juga subur ini sudah panen berapa kali Ustadz ini kayaknya dua kali ya tapi pas kemarin saya video video yang pertama itu kayaknya baru kecil-kecil itu buahnya ya Pak ya kalau disini kalau ada orang di sini mas kalau kalau mau 50.000 per kilo ya tak aku di sini oke Hai mana bisa minta pagi kamu ngomongnya nih enggak nanti ini ada yang mau beli Pak Ustadz pejal gorengan tuh itu butuh 5 kilo tadi saya tawarkan dengan harga Rp90.000 wah ya itu cocok itu bagaimana menurut jendengan nah itu yang pas kalau harga dari petani itu ya Maksudnya seperti itu tadi dia mau 90.000 katanya mengambil pembeli 5 kilo ya Mas ya tapi cabai yang kayak gini itu iya kayak gini untuk gorengan makanya dia harus dipanggil ke sini tuh Mas Jaka itu tak panggil dulu sebentar Pak Ustadz ya ini memanggil pembelinya ya teman-teman karena pembelinya ini enggak ada tanamannya enggak Pak Oh ya ya Hai Hai jangan saya mau panggil pembelinya itu tadi mau beli 5 kilo ini sedang diambilkan sama Pak Ustadz Sarono ya teman-teman tadi Anu hehehe Pak Ustadz Sarono itu memetikan katanya butuh 5 kilo harganya Rp90.000 kan iya jadi kita ambil kita beli tapi ngambil sendiri sana yuk Aduh sebentar Mbak ya saya tak ngelayanin emasnya dulu iya itu lomboknya itu loh waduh kan kamu butuh 5 kilo berapa kalau 90 kali 5 Rp90.000 kali 5 Rp90.000 kali 5 Rp50.000 ya ya Rp50.000 Mas Jaka ikut metik lah nah jadi teman-teman ini pembelinya langsung ikut metik sendiri kelahan ya nanti ku korteng ini mas per kilonya oh iya jadi di korteng berapa Pak Ustadz mau korteng per kilo atau korteng ya mungkin lebih bagusnya per kilo Pak Ustadz kasihan juga kalau dijual kalau 5 kilo sampai selesai batu metiknya ya berharga-harga Rp80.000 ya nggak apa-apa seperti itu Nge iya tapi harus selesai sampai 5 kilo panennya satu hari ini panen kita satu hari ini kita bantu panen yang kayak gimana Pak Ustadz yang mau dipanen juga kayak gini ya nah inilah malah kalau untuk gorengan ini saya rasa awet karena nggak terlalu kuning nah jadi begini ya teman-teman keseruan kami di hari ini panen lombok di lokasi transmigrasi putus punggur Kabupaten Bulungan Kelimantan Utara Indonesia 80.000 x 5 kilo 400 berapa Pak Ustadz 400.000 keren kan ini saya mau tupan ini teman-teman siapa tahu nanti saya juga jadi petani yang seperti Pak Sarono kan ini petani abel-abel ini padahal beliau bilangnya dulu nggak pernah bertani tapi bertaninya tapi sekali bertani ini sahabat lihat sendiri kan kalau itu kan agak anon mas oh iya agak mending ini berkat ada keberkahannya disini makanya sumber ini pupuknya nggak ada yang jual Pak gitu ya pupuknya istiar dan doa woy keren keren yang namanya orang sudah orang sudah berjiwa apa namanya keyakinannya tinggi ya begini jadi pupuknya istiar dan doa tapi hasilnya menguaskan ini teman-teman pupuknya istiar dan doa ya baru pembelinya datang sendiri ke lahan metik juga sendiri wah aku tadi kalau udah apa lagunya Pak Jokowi aku nyanyiin tadi lagunya apa itu Pak Ustadz wah mantep lagunya aku tadi malam cari-cari-cari kan Pak Jokowi lagunya kok lumayan ini simpan itu iya apa sih judulnya coba nanti kasih tau sampai belum mendengar aku itu Pak itu ngapain itu Mas jaga itu dia jatuh tadi oh becek kakinya oh mau cuci ya mau cuci kaki atau gimana itu kaki itu apa kata mata astah waduh ini bagian saya kacamatanya jatuh itu teman-teman Mas Jaga wah keren jatuhnya tadi dimana aku melihat jantuan tadi disini masih pakai kacamata kok dekat sini baru-baru aja jatuhnya itu tadi pas kita ngomong sampai cara nyariknya ingat jalannya sampai dari mana tadi itu pasti ketemu dari mana kemana pulangnya jam berapa berangkatnya jam berapa tadi itu pasti ketemu ya Pak ya nah gitu jadi ya sekalian youtuber sekalian iyalah ini membantu panen juga ini teman-teman ini tapi secara kebetulan juga sih pas kami ngevlog disini di lahannya Bapak Ustadz Sarono ini kebetulan beliau lagi kebetulan beliau memanen cabai aku masih mau bawa bawang pre ya iya iya enggak tadi kan ya panen bawang pre ya panen cabai karena namanya petani milenial petani yang sudah mendekati kesuksesan ya panennya bermacam-macam sayur yang dipanen lah iya kan bahasanya cita-cita boleh setinggi langit kan begitu tapi nanti soal hasil kita enggak bisa menentukan manusia cuma bisa berencana dan berusaha tapi yang menentukan hasil oke tapi ini video kalau dipanteng terus nanti jadinya satu jam nih uploadnya yang susah ini Pak Ustadz jaringan enggak ada ini cabainya yang dipanen ya teman-teman kayaknya mungkin lingkup sini loh Mas Yaka lingkup sini aja kayaknya tadi aku masih melihat sampean tadi masih pakai kacamata lingkup sini kok iya demam kamera sebenarnya Pak Ustadz tadi di video aja enggak mau itu tadi nah itulah ilmunya nanti diturunkan Pak Sarono biar keren di kamera seperti Pak Ustadz ini pakai kacamata kan ini petani keren ini Ustadz gaul iya banyak sekarang yang viral kan memang Ustadz-Ustadz yang gaul iya kan selain pencerama petaninya juga sangat luar biasa sahabat kok ini enggak dipetik Pak jangan dilewatkan ini sayang pembelinya ini sudah pakai aja itu rezekimu wah keren ganteng pembelinya keren sahabat aku ingat terus tuletin namanya kan mudah untuk dikenang si ying bisa keren saya kenapa si ying dikit namuk gak anu semut dikit di gigit semut itu guys sahabat madrim yang tercinta kiranya hanya sampai disini video tentang pertanian di lokasi transmigrasi sampai jumpa lagi nanti di video madrim selanjutnya terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax